Dua orang warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditangkap polisi karena menyimpan bahan peledak. Pelaku mengaku menyimpan bahan untuk digunakan memproduksi mercon. Sunarto dan Sutar, warga desa Kalipenggung, Kecamatan Radu Agung, tak bisa mengelak saat polisi menemukan bahan peledak di rumahnya pada selasa siang. Awalnya, Satuan Intel Polres setempat menangkap Sutar yang kedapatan membawa bahan peledak. Setelah dilakukan pengembangan, Sutar mengaku membeli bahan peledak tersebut dari Sunarto. Dari keterangannya, polisi akhirnya melakukan penggeledahan di rumah Sunarto dan menemukan bahan peledak. Kedua tersangka mengaku menyimpan bahan peledak untuk membuat mercon atau petasan. Tersangka membuat ini untuk hajatan kampung. Tapi, hasil pengembangan kita terhadap kejadian yang terjadi di Pasuruan Kabupaten, itu ada satu keluarga dilempar oleh bahan peledak ini. Sehingga meninggal satu orang, satu keluarga dilempar. Teknik yang kita antisipasi adalah sesuai dengan penekanan Bapak Kapolda Jatim dengan operasi Sikat Semeru 2020, jadi kita melaksanakan operasi bahan peledak. Dari kedua tersangka, polisi berhasil menyita berbagai bahan peledak berupa potasium, belerang, sumbu mercon, bubuk mercon seberat 5 kg, kertas sumbu, dan timbangan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Abdul Rohman Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur